Intro Para Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, Orang-orang muda dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, Berkah Dalem Bagaimana kabarnya? Saya berharap Anda semua dalam keadaan siat walafiat Dan senantiasa ada dalam lindungan Tuhan sendiri Saudara-saudariku yang terkasih Pernahkah Anda mendengar RKBPR Atau Rumah Kalwat Balai Budaya Rejo Sari? Belum pernah ya? Sudah pernah ya? Syukur pada Tuhan kalau sudah pernah Nah, RKBPR atau Rumah Kalwat Balai Budaya Rejo Sari ini Terletak di Kota Kudus Dan ini merupakan karya gereja Kauskupan Agung Semarang Namun pelaksanaannya atau realisasinya Diserahkan kepada para Romo dari Kongregasi MSF Mereka lah yang selama ini kita beri kepercayaan untuk menyelenggarakan Rumah Kalwat dan Balai Budaya Rejo Sari ini Rumah Kalwat Balai Budaya Rejo Sari ini Bergerak di bidang seni budaya Dan sekaligus dalam bidang perekonomian Khususnya untuk membantu masyarakat dalam hal-hal Memenuhi kebutuhan real sehari-hari Di dalam keluarga Ada begitu banyak kegiatan yang bersifat Atau berkaitan dengan seni budaya ini Yang dari waktu ke waktu dikembangkan Bersama oleh tim-timnya Dan saya sendiri sangat mendukung Upaya-upaya untuk melaksanakan Atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seni budaya ini Baik yang bersifat tradisional maupun yang modern Ini semua menjadi salah satu Sarana gereja Khusus Kepanagung Semarang Untuk hadir di tengah masyarakat Agar gereja kita menjadi gereja yang inklusif Gereja yang rengkuh Gereja yang terbuka kepada masyarakat pada umumnya Maka RKBPR ini Sungguh-sungguh Bersifat lintas agama, lintas iman Siapapun boleh datang ke sana Siapapun boleh ikut terlibat di dalamnya Inilah salah satu terbosan yang kita buat selama ini Saya sangat bangga Saya sangat berkembira Atas perkembangan yang dibuat oleh BPR ini Nah RKBPR ini sekarang ini sedang mencoba Untuk merealisasikan Cita-citanya Yakni memiliki rumah kalwat Atau semacam rumah retret Di rumah retret inilah akan dilakukan Berbagai macam bentuk pembinaan Bagi masyarakat Baik masyarakat katolik Maupun masyarakat pada umumnya Lintas agama Tanah sudah ada Rancangan bangunan juga sudah dibuat Dengan sangat bagus sekali Dan sekarang ini pada tahap penyempurnaan Sekarang tinggal bagaimana mengupayakan Keberadaan bangunan ini nanti Berbagai macam upaya Berbagai macam usaha telah dilakukan Oleh RKBPR ini Untuk penggalangan dana Termasuk untuk mencukupi kebutuhan Atau untuk running hariannya Ada tas kakas Ada penjualan ini itu Yang sifatnya untuk menopang kegiatan Rumah kalwat Balai Budaya Rejo Sari ini Dan syukur pada Tuhan Kontribusi dan keterlibatan umat Di sekitar kita Itu sangat luar biasa Sehingga RKBPR ini bisa berjalan Sampai sekarang ini Namun sekali lagi sekarang ini Mempunyai cita-cita Untuk memiliki rumah kalwat Atau rumah retret Yang bisa dipakai untuk Pembinaan Bagi umat beriman Lintas agama Nah Rumah kalwat ini nanti Sifatnya sangat terbuka Bisa dipakai oleh siapa saja Baik oleh para imam Bruder, suster Maupun awam Bahkan oleh masyarakat Yang non-katolik Sangat-sangat terbuka Untuk mereka semua Tentu saja Untuk menopang ini semua Dibutuhkan keterlibatan Dari Anda semua Salah satu upaya Untuk menopang Atau membujudkan cita-cita ini Adalah Usaha untuk Menciptakan Satu drama Yang sangat menarik sekali Yakni drama musikal Yusuf Dengan tema Kasih Ayah Mungkin Anda masih ingat Drama musikal Maria ya Yang kita Gelar pada Tahun yang silam Atau dua tahun yang silam Yang sungguh-sungguh menarik Dan sungguh-sungguh Menggetarkan kita semua Nah sekarang ini Tim BBR mencoba Untuk mengemas Dengan tema Drama musikal Yusuf Yakni dengan Tema khususnya Kasih Ayah Kita mau mencoba Untuk belajar Dari Santo Yusuf Bagaimana dia Mencintai Yesus Kristus Dengan sepenuh hati Dari waktu ke waktu Kita ingat Bahwa Santo Yusuf Mempunyai hati Seorang Bapak Yang luar biasa Yang senantiasa Momong Momong Gusti Yesus Dengan keteladanan Hidupnya yang luar biasa Dan juga Ngemong Mendidik Yesus Dari waktu ke waktu Bahkan mengajar Yesus Bagaimana menjadi Tukang kayu yang baik Bagaimana menjadi Anak yang baik Bagaimana menjadi Orang yang sungguh-sungguh Taat beragama Santo Yusuf Sungguh sangat luar biasa Dan juga Bapak Yusuf Mempunyai jiwa yang Mbopong Yakni siap Untuk senantiasa Mbopong Gusti Yesus Mbopong Sang Kristus Dalam arti Ikut terlibat Dalam pergulatan Dalam perjuangan Meskipun Tidak banyak cerita Yang kita dengar Dari kitab suci Namun kiranya Kita bisa memahami Kira-kira Apa yang menjadi Pergulatan Bapak Yusuf ini Dalam rangka Pendampingan Dan mengasuh Gusti Yesus Saya Sangat senang sekali Dengan Drama musikal Yusuf ini Yang akan Membantu kita Untuk Memikirkan Dan meneladan Santo Yusuf Dalam mencintai Tuhan Yesus Maka saya mengundang Anda semua Untuk terlibat Di dalam Drama musikal Yusuf Kasih Ayah ini Dengan berbagai macam Bentuk keterlibatan Khususnya memang Drama ini Kita Buat Dalam rangka Penggalangan dana Untuk membangun Rumah Kalwat Atau rumah retret ini Tentu Partisipasi Anda semua Akan sangat Mendukung Akan sangat Membantu Perwujudan Cita-cita ini Maka Para romo Bruder Suster Bapak Ibu Saudara Saudariku Orang-orang Muda Dan anak-anak Yang terkasih Saya mengundang Anda semua Untuk terlibat Di dalam Perwujudan Dan sekaligus Dalam Melihat Drama musikal Yusuf Kasih Ayah ini Ajaklah nanti Semua orang Atau banyak Teman kita Untuk terlibat Di dalamnya Sekali lagi Kami mengajak Anda semua Dan kami Mengucapkan Banyak terima kasih Atas keterlibatan Panjenengan semua Dalam mewujudkan Rumah kalwat Atau rumah retret Balai budaya Rejois hari ini Semoga Kasih Anda Berkat Anda Bantuan Anda Akhirnya mendatangkan Rahmat yang berlimpah Bagi Panjenengan semua Bagi komunitas Dan keluarga kita Masing-masing Dan juga bagi Perkembangan gereja Dan masyarakat Indonesia ini Akhirnya saya Ucapkan Selamat Dan berkah Dalam Kau berkarya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya